Intro Halo scene creep, bertemu lagi bersama kita berdua Indra dan Audrey Kali ini kita akan membahas sebuah film terbaru dari Palkon Pictures yang berjudul Kembang Api Film adaptasi dari film Jepang yang berjudul Three Feet Ball and Soul Atau Sansaku Tamashi yang dari setradaranya Yoshio Kato Untuk setradara film Kembang Api ini disetradari oleh Herwin Novianto Dan filmnya ditulis ulang oleh Alim Studio penulis oke dari Palkon Pictures Yang sudah terbukti menulis film-film oke lainnya yang memang film adaptasi Yaitu Perfect Stranger dan Miracle Cell No. 7 Film ini dibintangi oleh Ringo Agus Rahman, Marsha Timothy, Donnie Damara, dan Hang Gini Yang tentu actingnya sudah tidak perlu diragukan lagi ya Dan sinopsisnya dari Untuk film Kembang Api sendiri menceritakan tentang 4 orang manusia dari latar belakang yang berbeda dan usia yang berbeda Tetapi disatukan oleh keinginan yang sama yaitu keinginan untuk bunuh diri menggunakan sebuah bola kembang api Namun keanehan terjadi setelah kembang api itu meledak Mereka selalu kembali ke waktu dimana mereka belum bunuh diri Jadi time loop itu terus terjadi kurang lebih seperti itu Hal yang paling favorit atau yang paling disuka dari film ini apa aja kira-kira? Tentu saja ini pemilihan case-nya ya Dialognya emang udah lucu gitu jadi tidak mencoba untuk dilucu-lucukan Dan ini juga merupakan premis yang bisa dibilang cukup berani ya buat film Indonesia Mengangkat isu ya bunuh diri ini Masalah yang diangkat ke film ini tuh ya cukup hangat terjadi saat ini gitu ya Bukan tentang bunuh dirinya tapi tentang bagaimana banyak orang tertekan belakangan ini Ya mungkin imbas pandemi yang terjadi dari 2020 ya memiliki efek domino yang lebih dari sekedar wabah gitu Banyak orang kan kehilangan orang yang dicintai, kehilangan pekerjaan Dan itu relate banget dengan film ini Walaupun masalah di dalam film ini, rasa stres yang dirasakan oleh karakter di dalam film ini Gak ada kaitannya sama pandemi Tapi setidaknya itu relate gitu lah dengan kondisi orang-orang di masa sekarang Yang memang sedang penuh tekanan Latar belakang dari keempat tokoh ini kan beda-beda usia ya Beda-beda latar belakangnya Ini menunjukkan kalau rasa tertekan, stres, atau depresi itu bisa loh dirasakan oleh orang dari berbagai kalangan usia Gak hanya mungkin orang tua yang sudah memikul beban yang cukup banyak, tanggung jawab yang besar Ternyata anak muda pun bisa merasakan hal itu Jadi membuka mata kita kalau ya setiap orang punya masalahnya sendiri Punya batasannya sendiri untuk menghadapi tekanan Film yang cuma menggunakan satu setting ya Disini tuh satu setting ya tadi karena dialognya emang bagus ya Terus actingnya yang oke Jadi penggunaan satu setting ini tuh gak bikin bosan buat kita berdua ya Malah banyak tadi celetukan-celetukan komedi yang memang Wah ini worst banget ya komedinya Pembicaraan atau dari diskusi orang-orang ya karakter-karakter utama ini Kita bisa ngeliat kalau sebenarnya di dunia nyata pun setiap orang punya kemampuan untuk meremehkan masalah orang lain Contohnya karakter yang Pak Fahminya gak setuju nih Anggun sebagai anak SMA gitu Untuk apa kamu bunuh diri? Kamu tuh masih muda kayak gitu-gitu Sepet juga kan di trailer diliatin kalau Ringo tuh bilang Terus kalau udah tua boleh nyerah Jadi memang pada kenyataannya pun di kehidupan nyata pun gak hanya di film Kalau memang ya setiap orang tuh punya kemampuan untuk meremehkan masalah orang lain Merasa masalahnya paling berat Ini tuh disajikan gitu di dalam film ini seperti kenyataannya yang kita hadapi sehari-hari Dan itu pun memang kita mengalami ya kayak kok anak-anak Gen Z atau anak-anak yang baru sekarang kok mentalnya Mentalnya kayak gini terus kayak kamu kan belum nikah, kamu kan belum punya anak kenapa kamu udah stress kayak gitu Atau kamu kan masih single kenapa harus stress kayak gitu-gitu lah Dan banyak yang kayak boomer atau milenial kan Pada saat zaman saya dulu mah udah gak gitu Nah iya bener Itu doang mah, itu gampang lah Bener, bener Cetek gitu mah Belum seberapa Yes, betul Kalau yang kurang stress gitu yang major-major sih sebenarnya enggak Cuman mungkin gini Kalau misalkan kebetulan nih temen-temen emang niatnya nyari film yang emang Menghibur Terus kayak fast pace gitu Temen-temen gak bisa nemuin di film ini Jadi film ini tuh unggul dengan makna yang emang mau disampaikan Dengan penceritaannya Dengan bagaimana setting sesederhana itu Alur yang seperti itu tuh bisa memberikan makna tertentu Dan menyentuh permasalahan sehari-hari yang ada di kehidupan kita gitu Jadi kalau memang temen-temen mau nonton film yang meaningful Dan bisa sabar dengan pacenya yang agak lambat Ya film ini bagus Tidak sesuai dengan judulnya ya Ya kembang, tapi kan kalian berharap Wah penuh warna atau bedak-bedak ya Ya disini ada ledakannya tapi story driven banget ya Jadi dari dialog-dialognya kita bisa ngikutin jalan ceritanya Soalnya kan mereka hanya berada di satu lokasi yang di gudang tempat mereka bunuh diri ini Dan mungkin ada flashback-flashbacknya pas mereka nyeritain Tapi ya itu tidak sebanyak obrolan mereka di gudangnya Dan disini juga menurut orang agak lebay di scoringnya sih Beberapa bagian yang kayak emang harus dibikin thrilling banget Kalau nggak emosional banget Jadi kan kayak aduh padahal nggak harus selebay itu Scoringnya itu tuh udah dapet banget Mungkin kurangnya sudah itu aja ya Soalnya kekurangan lainnya ya masih minor dan masih bisa kita terima Dan lanjut aja kita ke review spoilernya Atau scene-scene yang disukanya Keempat tokohnya ini tuh memutuskan untuk nggak jadi bunuh diri nih Kan ini ditrigger oleh salah satu ucapan Marsha tentang Ya kayaknya saya harus berpikir ulang untuk bunuh diri Saya malu sama anggun gitu Kalau misalkan saya bunuh diri Aku merasa disitu tuh motivasinya untuk batal bunuh diri Hanya karena rasa malu tuh kurang kuat Karena pada kenyataannya Seseorang yang mengalami tekanan besar Kemudian memutuskan untuk mengakhiri hidup Tapi nggak jadi Didorong oleh motivasi yang lebih dari sekedar Ih malu apa kata orang nggak Kalau orang udah sampai ke stage itu tuh nggak ada namanya perasaan malu Mungkin akan lebih powerful lagi Kalau Marsha tuh motivasinya dia untuk hidup adalah Mereka ingin melanjutkan hidup Untuk mereka yang masih hidup untuk mereka Itu akan Eh dan lah Pasti akan jauh lebih keren gitu Dibandingkan dengan rasa malu oleh seorang anak Yang marah-marah Yang nanya Kayak kenapa kalian malah Kayak gitu-gitulah Ini bisa jadi film yang perfect gitu Kalau mungkin dinarasikan seperti itu Kalau menurut aku kurang lebih seperti itu Raga nyoba bunuh diri Oh iya Kata aku mau nyoba di atas gedung Ternyata gagal Mau nyoba nabrakin kereta Ternyata gagal Itu tuh dengan apa ya Dengan mimik wajahnya Ringo Anguselaman Yang cuman gitu doang Anjir ini tuh komedi banget Menurut orang Tanpa berusaha untuk mengkomedikan si situasinya Dan itu tuh sudah berasa Kalau ini filmnya komedi Satu lagi sih yang aku suka Yang mungkin bagian dimana Sukma atau Marsha Timoti ngerasa ketrigger Saat dengerin kata Monas Itu tuh valid dengan buku yang pernah aku baca Tentang orang-orang yang memang punya trauma tertentu Jadi menurut buku The Body Keep The Score Dari Bessel van der Kolk Orang yang sudah mengalami trauma Itu punya kondisi otak yang berbeda dengan kita yang masih normal Saat mereka mendengar, mencium, melihat atau merasakan sesuatu yang men-trigger trauma mereka Mereka akan seolah ketarik ke momen dimana mereka merasakan trauma tersebut Dan itu digambarkan oleh Marsha yang tiba-tiba nangis, tiba-tiba histeris Dengar kata Monas tuh kayak Ih bener-bener Orang yang trauma berat tuh kayak gini ya Gimana gak trauma berat kan Kondisi kecelakaannya seperti itu gitu Jadi kayak ya aku suka gitu bagian scene itu gitu Iya dan itu juga kan scene yang kecelakaannya nih Pas Marsha undangnya itu tuh bagusnya gak diliatin Iya Cuma dia kena darah darahnya doang Iya itu powerful banget sih Jadi kan bikin kita Duh ini separah apa nih gitu Yang maksudnya kayak, ih no wonder sih Marsha Dikit-dikit histeris denger kata Monas mau nangis kayak gitu Lanjut aja kita ke skornya Dri untuk film kembang api Kalau dari aku di 8 Oke dari orang 7 setengah aja Dan memang karena film ini udah full package banget ya Jadi emang ya tadi ceritanya beneran dipikirin Terus dari skripnya juga oke sih Kalau kalian nonton film ini dan emang ngikutin dialognya bener Dan ini film gak akan ngebosenin sih menurutnya Buat kalian yang mau nonton film ini Bisa kalian tonton di tanggal 2 Maret ya Di bioskop hari Kamis Dan bisa kalian tonton langsung filmnya Dan ini merupakan film yang bisa dibilang segar ya Karena emang jarang banget film Indonesia yang berani ngambil tema seperti ini Iya bener Oke mungkin cukup sekian review dari kita berdua Sampai jumpa di review-review berikutnya Bye Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.